Kapal kargo Fortuner berwarna biru dan merah terbakar hebat di perairan Gresik. Seluruh anak buah kapal, ABK, langsung dievakuasi dari kapal tersebut. Kobaran api terlihat jelas dari kejauhan. Kamis, tanggal 12 Januari tahun 2023, sore. Si jago merah berkobar hebat pada bagian atas kapal. Api diduga kuat berasal dari korsleting listrik kemudian membesar dan membuat bagian depan kapal terbakar. Sejumlah kapal mendekat memberikan pertolongan, termasuk kapal patroli Satpolairut Polres Gresik. Pantauan di lapangan, sudah ada dua armada pemadam kebakaran laut milik Pelindo Surabaya membantu proses pemadaman. Sedangkan tim gabungan terdiri dari TNI Al, Pelindo, Kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan, KSOP. Hingga petang, api belum berhasil dipadamkan masih berkobar. Kasat Polairut Polres Gresik, AKP Purlaksono menuturkan. Api membakar kapal sekitar pukul 16.30 WIB, kapal patroli langsung menuju lokasi kejadian, mendekat ke kapal dan membantu proses evakuasi ABK. Sebanyak 17 ABK tadi langsung kami evakuasi bersama dengan tim gabungan dalam kondisi selamat. Kata dia, lebih lanjut, Purlaksono menuturkan. Kapal kargo dalam kondisi kosong tidak ada muatan. Diketahui api berasal dari ruang kemudi bagian mesin. Terima kasih telah menonton!